Intro Loh, Mas mau kemana? Ya mau kerja Loh mau kerja? Katanya hari ini libur Hei, Ma Apa sih? Laini kamu mau kemana? Kerja, Mas Laini kan sekolahan libur Kata siapa libur? Kalau aku libur tuh, terus yang mau cari uang siapa? Makanya kamu tuh jadi laki tuh cari duit, kek, apa gimana, kek? Nggak cuma lontang-lantung di sini Kayak orang nggak guna banget sih Nyesel aku dijodohin sama kamu Udah nggak bisa ngebahagiin lahir batin lagi Loh kok pembicaraanmu ngelantur, Ma? Loh yang ngelantur siapa? Ya emang kenyataan bener kok Ya tapi kan kita sedang berusaha Alah usaha-usaha apa? Usaha antut kali Astaga Ma? Suma? Nyesel, Ma Suami cuma RT Kaji nggak seberapa Udah nikah 3 tahun Nggak punya apa-apa lagi Nah sini dulu Pak Lim Mas Saya berikan pengarahan dulu biar paham Nah sekarang bersiap dulu Siap gak? Istirahat tempat Jadi begini Pak Lim Mas Kita mengantisipasi kondisi kampung kita Kan sekarang memang banyak terjadi Kejadian-kejadian musum Nah kita nggak pandang bulu Artinya biar pun tahu itu di makam Atau lokasi perladaan pun bisa terjadi Jadi saya minta sama Pak Lim Mas Pokoknya waspada selalu Selalu patroli Masalah ini kalau suatu kampung terjadi seperti itu Terusak semuanya Instruksi Pak Oh iya Ini ngomong-ngomong Gaji saya Masa masih tetap 175 terus Pak Kalau diterus-terusin Pak Aku ribut terus sama istri saya Pak Meringis istri saya Pak Kalau cuma gajinya segitu Pak Bapak seharusnya mikir lah Pak Duit cuma segitu Sampai di mana gitu Buat beli rokok aja Kurang Pak itu Pak Bapak itu jangan cuma nyuruh aja Pak Seharusnya Bapak memikir lah Duit segitu sampai di mana Pak Loh Pak Lim Mas kok malah nyeramain saya loh Itu kan sudah dari sana seperti itu Jadi begini aja Saya punya kebijaksanaan pribadi Nanti ya Kalau memang duit segitu Memang bener-bener nipis Nanti bisa Nah kalau Pak Lim Mas ini kurang berat ke tempat saya aja gak apa-apa Saya akan beri kebijaksanaan tersendiri khusus untuk Pak Lim Mas ya Jangan khawatir Itu janji saya loh Nanti kalau saya bohong Ada kayaknya orang yang jagung itu Ada kayaknya orang yang intapintip disitu ya Coba dikondisikan Iya ya Yaudah silahkan Lewat jalan sana aja Pak Dekat itu Dulu Pak Oh iya iya mari-mari Mari Pak Oh iya iya mari-mari Loh Loh itu Mas kawin Mas Udah dari tadi Mas Udah dong Kok lama sih ya Biasalah Mas Gini loh Mas Tadi tuh aku mau berangkat tuh Itu loh Debat dulu sama suamiku Si Jumring itu Iya lah siapa lagi Apa yang emang gak kerja dia Lah beror-or kerja Cuma lenggang kangkung untuk di rumah Lah kalau aku udah punya suami kayak gitu Kita tipatin aja loh Maunya sih gitu Kalau gak mikirin orang tua aku tuh ya Mas Udah tak ceraiin itu Lagian juga aku nikah sama dia loh Dijodohin sama orang tua aku Udah mendingan kita cari masalah aja Masalah apa tuh Mas? Ya Ya biar Kamu bisa cerai sama dia tuh Gimana caranya gitu loh Ya sebenarnya tuh ya Pengen gitu ya Dia loh Jadi suami gak guna Gak bisa ngebahagiain lahir batin lagi Sampai lahir batin bareng gak penuhi Enggak Mas Aku tuh sebenarnya udah ada rencana sih Menyerahin dia Tapi ya Karena ini aku kan masih mau wajuin PNS toh Jadi Nanti dikiranya aku Apa Orang mikirnya kayak mana kan Jadi nantilah nunggu aku terima PNS Nanti Biar tak sepak tak buang dia Langsung sama saya ya Iya iya toh Ya aku kan Enggak sabar lah Udah lama banget loh kita main Iya sabar tuh Mas Nanti kalau udah Jadi PNS Nah baru Sebenarnya tuh Aku udah Enggak tahan Bingin ketemu kamu dari kemarin Tapi kok susah banget sih Ya gimana ya Mas Namanya juga Aku kan kerja Terus Kamu tau sendiri lah Suamiku Kayak mana Ya tapi kan aku enggak Enggak tahan loh Aku kan Kalau di rumah Kelasannya udah Kayak pikirannya udah Kosong plong Itulah Kayak gak ada Istri Jadi pingin Ya yang lebih Nesra gitu loh Yang bisa di Lus-lus Lemang Yang di rumah Enggak bisa di Lus-lus Mas Ya bisa Cuma kan Udah Pahit Kayak Itu loh Sayur pare Kalau di rumah kan Gitu Pahit ya Kalau kamu kan Ada gini loh Ada empuk-empuknya Ada Kayak Sayur terong lah Intinya Lah kok aku disamain Sama sayur terong tuh mas Terong itu kan Apa Empuk Ya Enak Kalau disantan Santana juga Terong juga Kayak ada manis-manisnya Gitu ya mas ya Iya Makanya kamu Sama-sama terong Oh iya Oh iya Sorry ya Kamu kok ada keringatnya Oh iya Jalan kaki sih mas Tadi Panas ya Oh iya Ngomong-ngomong Ngomongin terong Aku tuh suka loh Sama sayur terong Apalagi sayur terong Sama Campur tempe Apalagi tempenya mentah Iya gak Iya Tapi kapan kita Ketemuan Ibarat sayur Sama tempe Sama terong Itu kapan Campurnya Belum pokoknya mas Kapan Ya gimana sih Masa gak Nyambung Gini ya mas Yang penting kan ya Kan Mulai besok Kan aku udah mulai daftar-daftar Udah Ngurusin berkas Hasil duit Mas Buat ngurus itu Oh kuat Ini ya Pelicing ya Iya lah Ini sebenernya Untuk beli apem Udah terpulangnya Ini Mau beli apemnya Siapa lagi Mas Enggak loh Bek Itu kan cuma Intervisu Ini makasih ya Mas Awi Gak apa Lalu buat kamu Semuanya Seluruh badan kita Buat kamu Yaudah yuk Kita Main ke tempat Favorit aku Gimana mas Adalah pokoknya Yaudah Pokoknya Tempatnya Sangat romantis Kampong ini Harus aman Pak Dangan tung Padara Kuru Disanalah Aku Udah Mencurigakan Jangan-jangan Orang Wik Wik Gimana Baharia Ini Waiyoo Gede Ini dong Hadir Pakai 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 Kamu Cari Tidak Bener Sebarangan Kamu Kamu Wik Wik Di sini Kamu Gak Menggaragi Sayang Ya Menggaragi Tapi Kamu Gak Lewat Cari Kamu 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 Cari Kamu Kamu Hasip Saya Loh Bangsip Bangsip Apa Kamu Kan Butuh Duit Ya Butuh Butuh Tapi Emang Saya Hasip Apaan Alah Kok Biasanya Kamu Saya Tau Lah Itu Udah Tenang Kita Diam Tidak Bisa Pokoknya Demi Negara Dan Bangsa Yang Maju Aku Tidak Mau Sogok Sogok Pakai Uang Saya Tetap Kok Biasanya Butuh Duit Sama Saya Iya Tapi Biasanya Enggak Tidak 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 Mau Tetap Tidak Mau Saya Tidak Mau Aku Tetap Pendirian Saya Tidak Mau Udah Ini Semuanya Kamu Pilih Pendirian Apa Uang Ini Kalau Udah Diam Yang Penting Sini Udah Kamu Sekarang Disini Aja Dulu Tunggu Tiga Menit Aja Udah Kedung Mondol Mondol Ini Udah Sekih Mas Ya Tapi Lumayan Juga Bisa Bawa Ngembur Nanti Gak Ngira Kalau Istri Saya Kok Jadi Begitu Akhir Akhir Ini Banyak Sekali Perubahan Mengapa Sampai Terjadi Begitu Tapi Itulah Setelah Dia Ikut Honorer Sering Terjadi Pergi Tanpa Pamit Sama Saya Yang Yang Suami Agak Dihargai Dikit Pamit Aja Enggak Kalau Ditanyakan Katanya Pak Luri Pak Luri Pak Luri Udah apa Disini Pak Luri Pak Luri Duduk 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 Waduh Kok malah Sedih Kenapa Pak Luri Ini Ada Ada Apa Sebenarnya Ceritanya Banyak Pak Luri Ini Cerita Tentang Keluarga Tentang Apa Ini Pak Setelah Setri Saya Itu Ikut Honorer Di sekolah Tapi Akhir Akhir Ini Banyak Perbedaannya Setiap Pergi Jangan Boroh Boroh Pamit Kalau Saya Tanya Kenapa Sama Suami Kok Gak Pamit Maklap Bilang Yang Enggak Enggak Apakan Malah Membentak Saya Katanya Suami Gak Ada Gunanya Astag Kalau Masalah Seperti Ini Pak Luri Ini Harus Dibicarakan Secara Dewasa Pak Luri Kan Umurnya Sudah Dewasa Mestinya Halal Semacam Ini Bisa Dibicarakan Dengan Baik-baik Di rumah Kalau Perlu Saya Dipanggil Gak Apa Pak Luri Saya Insya Allah Bisa Bantu Mungkin Ada Solusi Nantinya Pak Luri Namanya Hidup Rumah Tangan Mungkin Banyak Coba Pak Luri Luri Harus Sabar Itu Sudah Umum Namanya Mungkin Kesulitan Ekonomi Itu Biasa Yang Mending Saling Bisa Menerima Ya Gak Usah Saya Udah Gak Kuat Loh Pak Lura Jangan Kayak Gitu Gak Boleh Ngomong Kayak Gitu Nanti Insya Allah Saya Bantu Mending Pak Luri Nanti Ikut Saya Ya Siapa Tahu Nanti Ada Resikian Pak Nuri Ya Memang Pak Luri Saari-saari Itu kerja Apa Di rumah Pak Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss orang gancet? dimana? disana itu? itu maksud pak baturs itu orang dimana? orang? itu kayaknya pak carit pak sama guru honor itu loh hah? kambing maksudnya? pak carit sama ibu siapa itulah? pokoknya guru honor itu loh Astaghfirullah, jangan-jangan istri saya pak lula aduh, ayo cepet kita disana pak ah iya ini aduh saya naik kemana? aduh ya pak aduh ya pak ini pak, ini pak di sini pak Pak Lurah, nggak salah. Kamu sesuatu. Ih, ini Pak. Pasto, Pak Lurah. Ini Pak Cari, Pak Lurah. Tolong, Pak. Ini alitris saya, Pak Lurah. Tolong, Pak. Waduh, gimana ini? Satu-satunya jalan gimana ini? Ini bisa dipanggilkan warga. Ini harus dibawa ke rumah sakit atau ke puskes. Biar bedanya yang tahu kita nggak bisa kayak gini. Waduh. Ini saya nggak terima, Pak Lurah. Waduh, nggak terima. Pak Lurah, gimana ini Pak Lurah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Pak Lurah. Gimana ini Pak Lurah? Ini istri saya. Ini kerudungnya Pak Lurah. Tolong, Pak. Pak Lurah? Ini gimana, Pak? Aduh, gimana ini? Saya juga bingung ini belum pernah ngalamin kayak gini. Ini gimana Pak Lurah tolong istri saya, Pak Lurah? Ini gimana Pak Lurah? Ini kerudung istri saya, Pak Lurah. Tenang, tenang Pak Lurah. Tenang Pak Lurah, sabar ya. Mungkin ini Pak Lurah, jawaban atas segala perbuatan istri Pak Lurah ini langsung karma turun. Ya, jadi sabar Pak Lurah. Sabar, Pak Lurah. Sabar. Ya, namanya juga. Ini hasil dari perbuatan istri Pak Lurah ini. Ya, mudah-mudahan saya juga bingung ini. Tolong, Pak Lurah, secepatnya panggil warga atau bubuk dan tahu siap. Suruh ke sini. Udah, Pak Lurah. Tenang aja, tenang. Ya, Allah, Pak Lurah gimana nih Pak Lurah? Ya, Pak Lurah. Udah, Pak Lurah. Udah enggak apa-apa, Pak Lurah sabar. Udah enggak apa-apa, Pak Lurah sabar. Maaf, maafin aku. Pak Lurah. Ini istri saya, Pak Lurah. Ya, ini mungkin hukum karma kamu yang selama ini tidak memaduhi perintah-perintah suami, Sukma. Sampai terjadi begini, saya enggak mengira kamu sampai ke ini dengan suami. Ya, sejarah air batin saya sudah memaafi kamu, tapi hukum Allah tetap berjalan. Bahkan hukum negara pun berjalan. Bahwa ini memang larangan agama. Dalam Al-Quran pun sudah disebutkan. dan apalagi yang kamu perbuat ini adalah merupakan nyamuk sana. Ini bagaimana, Pak Lurah? Ya, udah pokoknya begini, Pak Lurah. Yang penting Pak Lurah lahir batin memaafkan biar proses itu berjalan. Kita upayakan untuk melepaskan mereka ya. Sabar, Pak Lurah. Mari kita tunggu di sana saja. Saya enggak enak lihat ya, Pak. Ya Allah.